Apalagi rebutan, pengen jadi presiden. Coba Bapak bayangkan misalnya Pak Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR. Coba kalau Bapak tanya ke beliau. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Wah, hari ini kelihatannya nyantai banget nih. Kalau malam tahun baruan, dimana rencananya? Rencananya di rumah juga. Di rumah juga? Waduh. Kecuali ada keluarga yang mendang, biasa kita kumpul bakar-bakar gitu ya. Bukan bakar-bakar kampung, Pak ya. Bakar-bakar barbekeuan. Oh gitu, sate gitu ya. Ikan bakar gitu ya. Nah, sekarang kan banyak orang juga sedang terbakar nih. Khususnya mengenai politik kan begitu. Kalau kembali mengingat pada masa lalu, dulu waktu kecil pernah bercita-cita jadi apa, Pak? Saya dulu, cerita aja jadi penerbang, Pak. Jadi pilot. Jadi pilot? Kesampaian nggak? Nggak. Tapi naik pesawat terbang, udah ya? Udah. Pasti ketemu pilot dong sama Pramugari-gari. Karena dulu, ayah saya pernah bilang, kamu jangan jadi pilot. Oh gitu? Jangan. Kenapa? Kamu yang jadi pemilik dari pesawat itu. Jangan jadi supirnya. Akhirnya saya juga tidak terlalu mengejar. Tapi kalau ditanya profesi apa, saya pengen jadi pilot. Oh gitu. Mas, boleh nanya mas. Iya pak. Dulu waktu kecil, cita-citanya jadi apa, Mas? Saya? Hmm. Tentara. Jadi tentara? Iya. Sekarang masih ingin nggak jadi tentara? Eh, umurnya udah kelewat. Oh gitu. Nah sekarang cita-citanya apa dong? Sekarang? Kalau sekarang saya pengen, ya kedepannya pengen punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri? Iya. Bisnisnya apa kira-kira? Kuliner bidangnya. Kuliner? Iya. Wah luar biasa. Semoga berhasil ya, Mas ya? Amin. Terima kasih. Hari, Pak. Terima kasih. Nah jadi, anak muda tadi tuh, sekarang kan dia bekerja sebagai seorang, waiter. Tapi dia punya cita-cita bagus nih, jadi pengusaha. Nah Bapak, cita-citanya untuk memiliki pesawat terbang belum tercapai nih Pak. Itu sebenarnya larangan halus dari ayah saya, supaya saya nggak jadi pilot. Mungkin dia sayang sama saya. Oh gitu ya. Nah, pada zaman modern ini, banyak orang bercita-cita menjadi presiden di Indonesia kan. Kalau di Amerika udah biasa ya. Kalau di Inggris, orang ingin jadi Perdana Menteri. Nah, tapi ada juga orang yang belum mau nih, bercita-cita jadi presiden. Kalau zaman dulu, malah takut bercita-cita jadi presiden. Kira-kira kenapa orang punya keberanian, atau ingin jadi presiden itu, atau tidak ingin jadi presiden, kenapa Pak? Gini, kalau menurut pendapat saya pribadi, orang yang pengen jadi presiden itu bukan karena punya keberanian Pak. Iya. Tapi karena dia belum sadar betapa tanggung jawab menjadi seorang presiden itu luar biasa besar. Besar sekali Pak, terutama presiden Indonesia. Yang rakyatnya hampir 280 juta orang. Kita ini sebagai kepala rumah tangga, mungkin kita punya istri satu, anak tiga, itu belum tentu bisa sempurna. menghidupi, mendidik, dan menjaga empat orang tadi itu. Bayangkan kita harus mendidik, menjaga, membahagiakan 280 juta orang. Itu luar biasa berapa. Jadi, jadi yang punya cita-cita presiden sih boleh-boleh saja ya, apalagi anak-anak boleh ya, bergantungan cita-citamu setinggi langit. Tapi ketika sudah dewasa, sudah tua, sudah banyak belajar tentang kehidupan, seharusnya mereka harus ukur baju di badan Pak. Tidak semua orang dilahirkan untuk menjadi presiden. Apalagi presiden Indonesia. Beda Pak, kualitas, kualitas kesulitannya, tantangannya, menjadi seorang presiden Republik Indonesia yang begini, kain, beragam, luas, dengan misalnya let's say menjadi presiden Timur-Timur, Timur-Timur, yang rakyatnya cuma ratusan ribu, wilayahnya kecil, dan gangguannya relatif, hampir tidak ada. Jadi, saya melihat kondisi yang sekarang ini, Indonesia saat ini, dan kondisi global Pak, yang persayangannya makin hari, makin sengit, makin keras, karena jumlah manusia makin banyak. Sebaiknya, kenapa? Nomor satu, harus ukur baju di badan dulu. Mampu nggak kita? Karena, tanggung jawabnya pada Tuhan Pak. Apalagi rebutan, pengen jadi presiden, itu saya miris. Kenapa? Karena begini, presiden itu bukan pekerjaan Pak, sebenarnya. Bukan profesi. Presiden itu pengabdian. Jadi, orang yang mau jadi presiden, itu dia sudah harus mewakafkan waktu, tenaga, pikirannya untuk negara. coba Bapak bayangkan, misalnya, Pak Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, coba kalau Bapak tanya ke beliau, selama delapan tahun beliau jadi Menteri, berapa kali pulang kampung untuk lebaran bersama keluarga? Berapa kali liburan bersama keluarga? Mungkin belum pernah. Apalagi, Pak Jokowi ya. Saya, beliau itu kan terakhir menikahkan putranya yang gungsunya itu ya, tanggal 11. Selesai tanggal 12-nya sudah terbang lagi di Belgia, bayangkan Pak. Jadi, jadi presiden itu berat, sebenarnya. Nah, jangan rebutan. Yang gampang saja kita tidak boleh rebutan. Karena, di agama saya itu, diajarkan untuk jangan kau minta-minta jabatan. tapi apabila kau diberikan amanah, jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi, sebenarnya lucu juga gitu ya, ada orang-orang yang seiman sama saya, yang ajarannya sama gitu. Tapi ambisius. Ambisi boleh tahu. Tapi ambisius nggak boleh, Pak. Karena ambisius membuat orang pintar menjadi bodoh, membuat orang baik jadi jahat. Nah, ini apa, bisikan-bisikan setan itu keluarga sekuat, Pak. Jadi ambisi boleh, tapi ambisius jangan. Karena supaya hati dan akalnya itu tetap bisa terjaga, terkontrol. Dan, satu lagi, Pak. Untuk Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, ratusan suku, dan seribu bahasa daerah, yang bisa menyatukan itu hanya satu, Pak. Pancasila, sebagai dasar negara. Jadi, seorang yang ingin menjadi presiden atau seorang presiden Republik Indonesia itu harus seorang yang Pancasilais. Kenapa Pancasilais? Pancasilais itu orang yang tahu Pancasila dan mengamalkan Pancasila itu. Banyak orang yang tahu tentang Pancasila 1-5 apa luar kepala, tapi perilakunya tidak menceruminkan seorang yang Pancasilais. Nah, ini yang bahaya untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Selain seorang Pancasila Pancasila Presiden Indonesia itu harus seorang yang patriotik. Karena kita merdeka ini kita rebut, Pak. Bukan hadiah, Pak. Beda sama negara-negara lain, saya nggak usah sebut nama. Kita menjadi seorang yang merdeka, bangsa yang merdeka berdaulat itu karena darah keringat dan air mata, Pak. Nah, Pak Jokowi hari ini tanpa melebih-lebihkan, tanpa saya bermaksud mengkultusin hidupan beliau. Itu sudah menunjukkan beliau itu seorang patriotik. Dalam pertemuan ASEAN, negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa kemarin, itu Pak Jokowi itu dalam pidatonya itu sudah jelas menyatakan keberpihakan beliau pada bangsa dan negaranya. Jadi, Pak Jokowi itu sangat patriotik. Beliau itu bukan antek asing. Beliau inilah yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia saat ini, Pak. Jadi, kita ini sedang dalam posisi take-off ya. Belum pada ketinggian yang sudah aman. Jadi, kita masih butuh seorang pengemudi yang piyawai, yang jujur, cerdas, tidak takut untuk melawan bangsa asing dan tidak mau didikti oleh bangsa asing. Jadi, sudah waktunya kita berhenti jadi bangsa jongos, Pak. Bangsa kacung. Kita harus berdiri dengan tegak, kepala tegak menantap masa depan yang lebih baik. Dan itu ada di Pak Jokowi. Saya percaya beliau. Dan, bukti bahwa Pak Presiden Jokowi itu bukan antek asing, buktinya di era beliau lah Freeport bisa kita ambil kembali, Chevron juga, sumur-sumur minyak juga bisa kembali di kelola-kelola Portamina. Dan, World Trade Organization yang menentang keputusan beliau untuk tidak mau me-export nikel secara bahan mentah, itu beliau tetap lawan. Jadi, walaupun kalah di persidangan yang pertama, beliau tetap lawan. Itu semua untuk kita, untuk rakyatnya, untuk negaranya. Jadi, sulit mencari pengganti beliau dalam waktu dekat ini. Oleh sebab itu, saya, pribadi, dan kawan-kawan saya juga banyak gitu ya, itu ingin Pak Jokowi itu bisa melanjutkan pemerintahannya untuk periode yang ketiga. Karena, pada prinsipnya, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7 yang membatasi dua periode itu bisa dirubah. Jadi, yang pantas untuk Indonesia, saya rasa tiga periode ya, 15 tahun. Supaya cukup waktu untuk memenahi kerusakan-kerusakan kita yang dulu-dulu, sekaligus memperkuat fondasi kita untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang makin sulit untuk persaingannya. Jadi, hal pertama yang harus kami lakukan, yang harus rakyat Indonesia lakukan adalah kita memberikan masukan parlemen, KMPR, untuk melakukan sidang, untuk merubah Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu, dari dua periode menjadi tiga periode. Mempertahankan orang baik untuk maksud yang baik dengan cara yang baik, itu baik, Pak. Supaya pada Pilpres 2024 nanti, Pak Presiden Jokowi bisa maju lagi dalam kontestasi pemilihan Presiden. Jadi, tidak kontan otomatis jadi Presiden lagi, enggak. Tetap harus ada Pilpres. Gitu.